Intro Halo, kembali lagi di Gaptek.id Dan di video kali ini, gue ingin bikin video lanjutan Dari jajan PC gue sebelumnya Yang menggunakan AMD Ryzen 3 4100 dengan motherboard A320MHDV dari Asrock Karena banyak yang komen, katanya mending nambah dikit Dapet Core i3-12100F Jadi gue putuskan lah untuk mengganti komponennya dengan Intel Core i3-12100F Dan juga motherboard yang kurang lebih ada di Kasta yang sama Dengan Asrock dengan seri HDV-nya juga Tapi chipsetnya adalah H610M Disini gue nambah budget sekitar mungkin 400 ribuan, hampir 500 ribu nambahnya Jadi memang udah bukan 7 jutaan lagi masuknya Tapi jadinya 8 jutaan Karena sebelumnya gue rakitnya itu sekitar 7,6 juta sekian Abis itu gue rakit menggunakan Intel Core i3-12100F ini Dengan budget sekitar 8,1 juta gitu deh Hampir 8,2 juta kalau nggak salah Ya pokoknya total spesifikasinya gue akan tunjukin disini ya Kurang lebih perbedaannya itu apa aja Sebenarnya sisa komponennya sih yang lain sama-sama aja Masih sama-sama menggunakan G-Skill Rip Jaws 8GB dual channel 3200MHz SSD-nya masih Adata SX6000 Power supply-nya masih Max Pro 2 500W dari EnerMax Apasih itu casingnya juga gue belum ganti Jadi cuma beda bener-bener di motherboard dan juga di prosesornya aja Nah gue disini tujuannya nggak cuma pengen ngebahas Intel Core i3-nya aja Tapi gue sekalian langsung bandingin aja sama rakitan yang kemarin Ya untuk ngasih jawaban kepada tim menang-mending Yang memang dari kemarin selalu berdebat dan selalu berantem gitu Padahal sebenarnya sih tujuan gue Semisal gue mau bikin PC dengan budget tertentu Ya itu tujuannya bukan untuk biar nambah lagi Karena banyak orang sebenarnya yang nggak bisa nambah budget lagi Jadi ketika budget kalian paling mentoknya 7,5 juta gitu kan Atau 7,6 juta yaudah gitu Itu budget yang maksimal yang kalian bisa keluarkan Sebenarnya selebihnya kalau misalkan kalian masih bisa nambah Dan sebenarnya kalian masih ada budgetnya Ya sebenarnya sah-sah aja Nah tapi apakah worth it dengan penambahan dari 400 sampai dengan 500 ribuan ini Ya antara si Ryzen 3 4100 dan juga si Core i3 12100F Kita akan bandingin dulu dari segi platform dan juga chipsetnya ya Nah untuk chipset H610 disini dia punya keunggulan Karena udah mendukung PCI Gen 4 meski hanya pada slot PCI Express x16nya Dan ini memang salah satu yang paling diunggulkan gitu ya Makanya kemarin-kemarin juga penonton-penonton gue banyak yang bilang Kalau mending ambil si Core i3 12100F karena udah mendukung PCI Gen 4 Tapi A320MHDV secara konfigurasi VRM bisa dibilang lebih unggul sedikit Ini disebabkan karena chipset A320 sendiri emang unggul dari segi overclocking memory Sementara chipset H610 cuma bisa aktifin XMP profile dengan rating maksimum di 3200MHz Jadi semisal kalian menggunakan chipset A320 atau kalian pakai racikan yang AMD kemarin Itu sebenarnya kalian masih bisa OC lagi memorinya Dan di video ini juga nanti di bagian performa itu gue bakalan unjukin Kalau PC-nya itu gue jalanin pada RAM dengan kecepatan 4000MHz CL18 Karena AMD Renoyer ya di 4000 series itu terkenal gampang banget untuk dapetin speed memory yang sangat-sangat tinggi Lalu dari segi I.O, chipset A320 bisa dibilang unggul Total USB ada 6 dengan 4 USB 3.1 Sementara chipset H610 cuma punya 4 USB aja meski 2 diantaranya adalah versi 3.2 Ini emang karena PCIe LAN dari chipset H610 itu sangat-sangat terbatas Berbeda dengan chipset A320 yang dari chipsetnya itu udah ada 24 PCIe LAN Jadi gak ada yang dilimit sama sekali Kenapa gue bilang ada yang dilimit dari chipset H610 Itu karena semisal kita nyolokin M.2 aja ya untuk SSD Itu nanti slot SATA-nya akan mati 1 Yang berarti slot SATA-nya hanya efektif 3 dari 4 ya Sementara untuk chipset A320 itu total 4 SATA masih hidup Jadi kalau kalian mau penuhin semua slot ekspansinya itu gak ada yang terpangkas sama sekali Tapi emang adanya PCIe Gen 4 di chipset H610 itu cukup berguna untuk menunjang next-gen GPU Kalau kita bicaranya dari segi kapabilitas CPU Intel Core i3-12100F itu memang udah berada di atas Ryzen 3 4100 Karena dia udah menggunakan konfigurasi yang menurut gue bener-bener sangat-sangat menarik Meskipun secara fabrikasi si AMD Ryzen 3 4100 lebih unggul karena dia udah pake 7nm Cuma dari segi konfigurasinya Intel ini untuk Alder Lake jauh lebih baik Nah jadi kalau mau dibandingin dari segi budget build Itu semisal kalian menggunakan Intel Core i3-12100F dan juga Asrock H610M HDV M.2 Itu kurang lebih akan makan biaya 7% lebih mahal daripada kalian menggunakan Ryzen 3 4100 Dan juga A320M HDV Untuk yang masih bisa nambah budget 400 ribu sampai dengan 500 ribuan Tentu ini bukan masalah yang besar Dan buat kalian yang memang bener-bener gak bisa nambahin budget lagi sama sekali gitu ya Walaupun 400 ribu atau 500 ribuan Kalian juga sebenernya gak perlu khawatir Semisal kalian menggunakan Ryzen 3 4100 ini Karena setelah dicek tadi lewat platform Itu sebenernya ada yang unggulnya kan Kalian masih bisa OC memory Semisal kalian seneng ngoprek-ngoprek gitu ya untuk belajar-belajar Terus dari segi I.O. ternyata masih lebih unggul untuk slot ekspansinya Meskipun dari segi I.O. pun Ini masih ada kekurangan karena terbatas di PCI jendri CPU-nya gak support, motherboard-nya juga gak support Tapi slot ekspansinya jauh lebih banyak daripada si H610 Dengan harga motherboard yang jauh lebih terjangkau Tapi gimana soal performancenya? Tadi di awal gue udah bilang Kalau Ryzen 3 4100-nya Gue akan jalankan memorinya itu ke 4000 MHz CL18 Dan FCLK-nya 1 banding 1 Dengan RAM yang bisa dibilang Gak mahal lah ya untuk G-Skill Reef Jaws ini Untuk 8GB-nya Kalau kalian bilang Ryzen 3 4100-nya itu curang Gara-gara memorinya di OC sebenernya ya gak curang Karena memang fiturnya dikasih sama AMD gitu Dan ini memang bentuknya untuk ngejar si Core i3-12100F Tapi apakah terkejar? Kita lihat aja ya Nah di Cinebase R15 Kalau dilihat performa Core i3-1200F ini Sebenernya lebih identik dengan Ryzen 3 3300X Untuk skor 1200-an Sayangnya 3300X itu harganya tinggi banget cuy Kalau itu turun harganya dan stok melimpah Pasti bakalan seru nih Buat tim mendang-mending berantem di kolom komentar Nah Cinebase R20 Urusan single Core juga bedanya jauh ya IPC Renoir emang gak se-OP itu Serius lawan yang pantas buat Core i3-1200F ini Sebenernya Ryzen 3 3300X Please AMD rilis lagi dengan harga murah Kalau emang mau saingin performa dari 12100F ini Lalu untuk dipakai editing Nah meski udah di overclock sekalipun RAM-nya Biasanya OC memory itu improve-nya lumayan jauh loh Ryzen 3 4100 tetap tertinggal dengan konfigurasi yang sama Ini dikarenakan perbedaan kemampuan multi-core-nya Memang udah terpaut jauh ya Nah lalu bagaimana kemampuan dari Radeon RX 6400-nya Perbandingan antara PCI Gen 3 dan juga PCI Gen 4 Kira-kira seperti apa Setelah gue cek lewat 3DMark Firestrike Padahal ya RX 6400 pada dasarnya udah punya bandwidth yang kecil sih Jadi bisa kalian lihat Kalau grafik skornya bener-bener minor banget Kayak gak ngefek apa-apa bahkan di gue Abis itu 3DMark Time Spy Itu kurang lebih gitu juga ya Sejauh ini yang tampak beda banget Dan pernah gue coba itu di RX 6500 sih Yang secara bandwidth tinggi Dan akan jadi rendah kalau colok PCI Gen 3 x4 Jadi Kalaupun ada perbedaan performa di game Ini pengaruhnya sepertinya Bukan karena PCI Gen 3 atau PCI Gen 4-nya Lebih tepatnya Tapi emang pada dasarnya si Core i3-1200F-nya Lebih OP daripada Ryzen 3 4100 Kita cek aja deh performa gamenya Tapi sejauh apa ya Cyberpunk 2077 Disini untuk Core i3-12100F Itu dapetin rata-rata di 45 fps Dan untuk Ryzen 3 4100 di 43 fps Perbedaan angka FPS yang menurut gue Gak begitu jauh sih ya Lalu untuk Far Cry 6 Disini perbedaannya agak lumayan Karena gap-nya itu ada di 10 fps Dan 1% minimum fps dari 1200F Juga jauh lebih baik Untuk Death Stranding ini Core i3-12100F dapet rata-rata 67 Sementara Ryzen 3 4100 Itu dapet rata-rata di 60 Jadi untuk Core i3-12100F Udah bisa jauh lebih konsisten Untuk mendapatkan rata-rata 60 fps Sementara Shadow of the Tomb Raider Disini rata-rata untuk 12100F itu ada di 59 Sementara untuk Ryzen 3 4100 Itu ada di angka 53 Dan terakhir adalah Horizon Zero Dawn Core i3-12100F Mendapatkan rata-rata 81 fps Sementara Ryzen 3 4100 Ada di 73 fps Disini perbedaannya juga cukup lumayan Gue juga disini udah ambil rata-rata Dari 5 game performance tadi Kalau dirata-ratain Gap performance-nya itu sekitar 10% di game Ini menandakan bahwa Price to performance Dari Core i3-12100F Cukup baik Meski power draw-nya lebih tinggi Untuk power draw-nya Disini memang Core i3-12100F Itu jauh lebih tinggi ya Dia udah mendekati maksimum TDP-nya Di 65 watt Dia udah sekitar 50-an Sementara untuk si Ryzen 3 4100-nya Itu masih sekitar di 20 watt-an aja Jadi jauh lebih irit Dengan nambah budget sekitar 7% Ada benefit performance lebih 10% Dari racikan dengan Ryzen 3 4100F Dan apakah 10% itu sangat berarti buat kalian Itu pilihan kalian masing-masing Oke Kira-kira menurut kalian gimana Kalian tim yang mana Tim nambah budget Atau tim gak nambah budget Silahkan komen di bawah Dan silahkan berantem pada masing-masing ya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jika video ini menarik buat kalian Follow social media gua Kalau lu kepo sama apa yang ada Di balik layar Gaptek Beli juga merchandise-nya Gaptek Kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain Ada beragam teaser di sana Silahkan cek link di deskripsi Kalau emang kalian mau beli Gua Suki Dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax